Dalam rangka memperingati hari guru, Ketua KPK terpilih Firli Bahuri mengundang guru dan teman-temannya semasa bersekolah di SMA 3 Palembang, Sumatera Selatan ke kediamannya. Dalam pertemuan itu, Firli tak kuasa menahan haru saat bertemu kembali dengan guru yang mendidiknya di bangku sekolah. Suasada haru terjadi saat Ketua KPK terpilih Firli Bahuri bertemu dengan Ibu Surva, salah satu guru agama di SMA Negeri 3 Palembang yang menjadi guru panutannya. Firli mengibaratkan guru seperti akar di dalam tanah yang menjaga dan menyuplai nutrisi ilmu bagi anak muridnya. Hingga sang murid sukses seperti buah yang manis atau bunga yang indah. Dudukan guru juga mirip dengan orang tua yang sangat ikhlas dan tulus berkorban untuk anak-anaknya. Kalau ibaratkan guru itu adalah sebagai akar, dia bekerja keras untuk kemajuan muridnya. Karena guru sadar bahwa suatu bangsa, suatu negara akan berubah peradabannya karena murid-muridnya yang disiapkan oleh guru-guru. Guru juga sangat ikhlas dan tidak pernah ingin muncul. Kalaupun banyak yang muncul itu adalah buah, bukan akar. Yang muncul adalah bunga yang indah, bukan akar. Di situ lagi ikhlasan.